Intro Reno Salampeisi dipanggil masuk seleksi timnas U17 Intro Putra Ricardo Salampeisi, Reno baru saja dipanggil oleh pelatih Bimasakti untuk mengikuti seleksi tim nasional U17 persiapan Piala Dunia yang berlangsung di Jakarta nanti Reno menambah daftar pemain asal Papua yang dipanggil untuk mengikuti seleksi setelah sebelumnya ada Tonci Soter Ramande Pelatih kepala tim U17 Indonesia Bimasakti mempromosikan 10 orang pemain baru di dalam timnya termasuk Reno Salampeisi Sementara ada 9 pemain yang dipulangkan kembali ke klub mereka masing-masing saat pemusatan melatihan pada Rabu 26 Juli di Jakarta Dari 10 orang yang dipanggil Bima itu meliputi 2 keeper, 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, serta 2 pemain depan Kemudian untuk pemain yang dipulangkan, 1 nama dari jebolan tim U16 yang menjuarai AFF U16 tahun 2022 Yakni Arkan Kakak Putra Purwanto dari Persis Solo dibutuhkan untuk berlagak di kompetisi BRI Liga 1 Lalu ada 8 pemain lain yang harus terdegradasi dari tim Bimasakti Mereka semua juga sudah menjalani latihan rutin, tes kesehatan dan juga psikotest hingga beberapa uji coba internal Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada jaminan bagi para pemain di TC Jakarta ini Untuk terus berada di tim, kalau dia tidak bekerja keras, tidak punya mental kuat dan tidak punya kedisiplinan yang tinggi Pasti sudah bersaing, jadi tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai dengan kebutuhan tim Kriteria yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut, skill individu, semisri dengan teman-temannya, mental, disiplin dan juga lain-lainnya Selain itu juga, seleksi pemain untuk tim U17 sudah ada dan akan berlangsung hingga pekan ketiga di semua kota-kota besar di seluruh Indonesia Bandung, Bali, Palembang, Jakarta, Samarinda, Solo, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado dan juga Bakasar Kami juga memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung di tim ini Saya pikir talenta-talenta muda di negeri ini sangat banyak loh, kata Bima Ya, pemusatan latihan di Jakarta ini sudah berlangsung dari tanggal 9 Juli sampai 30 Agustus 2023 nanti Dan tim ini juga dipersiapkan untuk berlangga di Piala Dunia U17 bulan 10 November hingga 2 Desember 2023 Di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya Dan inilah daftar pemain baru yang dipanggil ke tim Nas U17 Di posisi kipur ada Akbar Asrori dari Delta CFC Rifki Tovani dari PPOP DKI Jakarta Pemain belakang ada Ocean Erwin Lim dari Fornells Barcelona Christian Deo Putra Lambok dari PPOP DKI Jakarta Dwi Berta Setiawan dari Bayangkara FC Agung Sentosa dari Bina Sentra Cirebol Untuk posisi tengah ada Muhammad Sadewa dari Asifa Ada Ruben Asoka Jaya Plainitno dari Bayangkara FC Dan untuk posisi depan ada Reno Selampesi dari Volta PLN Jayapura Dan ada Rayvan Reski Ilahi dari SKU Sumbar Ya, pemain tim U17 yang dipulangkan ada Muhammad Afrezril Aaron Nathan Eng, Dimas Arya, Stavan Kabil Horito, Bahasa Ekayanto, Muhammad Ghoshirovi, Madrid Agusta, Arkan Kaka Putra Purwanto, dan juga Faisal Pratama Naufal Selanjutnya Pemain diaspora jumlahan Tottenham Hotspur, Gabriel Han Wilhoff King Masih berpeluang untuk memperkuat tim Nas Indonesia Seperti diketahui, publik sempat dihebohkan dengan batalnya pilar Tottenham Hotspur U18 keturunan Indonesia Bernama Gabriel Wilhoff King Untuk memperkuat tim Nas Indonesia pada ajang piala dunia U17 2023 nanti Padahal Gabriel punya perjalanan kalil yang cukup mumpuni di Eropa bersama tim junior Tottenham Hotspur Di Tottenham Hotspur, Gabriel Wilhoff King memulai kiprahnya lewat akademi Gabriel pun berhasil tembus ke tim Tottenham Hotspur U18 Dilansi dari bolasport.com, dari transfer market Pesepak bola berusia 17 tahun tersebut bermain sebanyak 25 laga Dan telah mengukir 2 gol Perjalanan Gabriel Wilhoff King bersama tim muda Tottenham Hotspur itu Sempat diseroti oleh pelatih tim Nas U17 Indonesia, Pimas Sakti Pimas sempat memiliki opsi memanggil Gabriel untuk ikut ke tim Nas U17 Indonesia Dalam persiapannya main tas di piala dunia U17 2023 Kami akan panggil pemain diaspora atau tambahan Kami sudah banyak komunikasi dengan orang tua pemain diaspora Seperti Gabriel, Igor, Sanders juga sudah komunikasi Kata Pimas Sakti kepada awak media termasuk pada bolasport.com pada 20 Juli lalu Namun pada 27 Juli kemarin, Pimas Sakti mengungkapkan Kalau Gabriel Wilhoff King batal berapat ke tim Nas U17 Indonesia Padahal Gabriel ingin sekali memperkuat squad Garuda Penyebab pemain berposisi gelandang bertahan tersebut Belum bisa berkostum tim Nas Indonesia karena ia belum memiliki paspor Indonesia Jika ingin memperkuat tim Nas U17 Indonesia, Gabriel Wilhoff King harus mengikuti proses senaturalisasi Sayangnya Bima menilai waktunya cukup mepet jika harus senaturalisasi Karena piala dunia U17 2023 akan berlangsung pada 10 November 2023 sampai 2 Desember 2023 Paspornya Gabriel nggak ada, paspornya Indonesia itu nggak ada Kata Bima Jadi kami harus senaturalisasi karena naturalisasi itu kan memang butuh waktu ya Ya mungkin nanti untuk tim Nas U20 atau U23 mungkin bisa Dan sebenarnya Gabriel mau main gitu Mau tapi kayaknya nenek ya Ada neneknya orang Indonesia atau kakeknya begitu Ujar Bima Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryutejo Juga turut memberikan tanggapan mengenai polemik Gabriel Wilhoff King Yang gagal memperkuat tim Nas U17 Indonesia Secara tersirat Dito memberikan lampu hijau kepada pemain-pemain diaspora Yang belum memiliki paspor Indonesia untuk memperkuat squad Garuda Tentunya Gabriel masih punya peluang untuk memujudkan keinginan membela tim Nas Indonesia Namun Dito Aryutejo mengatakan harus dipantau dan dikaji melalui PSSI Kemarin kan daftar diaspora itu dari data kementerian ya Dan kami mendata sekitar 40 nama pemain diaspora atau pemain keturunan kata Dito Dan memang kalau dibutuhkan naturalisasi ada Karena dari daftar itu ada yang sudah punya paspor Indonesia dan ada yang belum Nah memang nanti kami harus melihat bagaimana potensinya dan prioritasnya nanti Dan itu nanti akan kami minta dari PSSI seperti apa Pungkas sosok usia hilang Pungkas sosok yang masih berumur 32 tahun Tersepor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!